Halo assalamualaikum di video kali ini saya akan share lagi ya tips trik buat menjadikan transparan kontrol center di HP Xiaomi semua HP Xiaomi MIUI 12.5 MIUI 12 maupun MIUI 13 ya karena ada beberapa pengguna HP Xiaomi beberapa HP Xiaomi itu yang walaupun sudah update ke MIUI 12.5 sudah update ke MIUI 13 malahnya tapi kontrol centernya masih tetap abu-abu seperti ini ya padahal banyak HP Xiaomi yang lain yang kontrol centernya itu transparan atau blur itu lebih keren menurut saya sih ya kalau kontrol centernya bisa transparan ataupun blur Nah saya contohkan di Redmi Note 8 ini ya jadi untuk kontrol centernya kontrol center yang versi terbaru ini masih abu-abu dan catatan lagi ini di update MIUI 12.5 yang terbaru buat Redmi Note 8 mungkin pengguna Redmi Note 8 yang lain juga tahu ya banyak setelah update yang sebelumnya kontrol centernya transparan sekarang malah jadi di abu-abu setelah di update ya versi MIUI nya MIUI 12.5.2 padahal sebelumnya di MIUI 12.5.1 itu kontrol centernya sudah transparan loh tapi entah kenapa setelah update kok malah dibalikin lagi ke warna abu-abu seperti ini memang bener sih untuk tampilan transparan ini agak makan resource di HPnya sih ya jadi mungkin akan membalikkan HP sehingga pihak Xiaomi sana mematikan lagi fitur transparan di kontrol enter kemungkinan seperti itu karena memang makan resource Nah setelah dulu ya pernah saya share untuk triknya yaitu dengan set edit aplikasi set edit tapi untuk saat ini set edit sudah nggak bisa dipakai lagi ya ada beberapa HP Xiaomi yang masih bisa masih bisa menggunakan set edit aplikasi set edit untuk membuat transparan kontrol center tapi ada beberapa juga yang sudah nggak bisa lagi pakai set edit nah sekarang triknya adalah pakai tema saja ya kalian download tema pihak ketiga saja bisa kalian download di aplikasi tema atau themes kalian buka saja kemudian ada banyak tema di sini yang kontrol centernya itu sudah transparan jadi tinggal pilih saja saya contohkan saja saya sudah download tema Hai misalkan cool Aurora cool Aurora itu salah satu tema yang juga kontrol centernya sudah transparan kemudian ada change change juga kontrol centernya sudah transparan jadi kalian bisa download temanya ini di aplikasi ini ya jadi di aplikasi tema ini tems ini tinggal kalian cari saja misalkan cool Aurora oke di sini kemudian di sini kalau ada tulisan free kalian tap saja yang free nya kemudian akan otomatis download kemudian UI 12 yang ini UI 12 ini juga kontrol centernya sudah transparan jadi silahkan kalian download ini ada tombol free nya kalian tap saja free pokoknya download tema yang free saja yang gratis saja oke sambil download kita coba untuk menerapkan temanya ya jadi di profile kemudian themes ini adalah tema-tema yang sudah kalian download misalkan kita akan menerapkan tema cool Aurora ini ya jadi kalian kalau cuma butuh kontrol centernya saja biar bisa transparan kalian centang saja yang lockscreen saja ya untuk yang homescreen sistem icon ini enggak perlu centang enggak papa enggak masalah lockscreen saja kemudian kalian klik apply hai hai oke kemudian kalian back ke home memang untuk temanya enggak berubah ya temanya masih sama pakai tema bawaan tapi untuk kontrol centernya sekarang sudah transparan seperti ini atau blur seperti ini ya mantap cuma disini karena tadi lockscreen nya kita terapkan pakai tema ya maka kalau kalian masuk ke lockscreen gini wallpapernya lockscreen nya akan ikut tema tema cool Aurora ini nggak bisa kalian ubah kalau kalian ubah wallpaper nya wallpaper di lockscreen nanti otomatis kontrol centernya akan balik lagi ke abu-abu atau kalau mau pingin pilih tema yang lain terserah ya misalkan di change ini change misalkan ya kalian kalau mau pakai yang kontrol centernya biar blur saja bisa kalian centang yang lockscreen nya saja atau bisa kalian centang semua enggak masalah sih ya kalau kalian pengen ubah semuanya sekalian daripada nanggung daripada cuma lockscreen nya saja yang ngikut tema mending kalian ubah semuanya icon nya juga kalian ubah jadi centang semuanya saja untuk ganti tema oke tem applied nah disini untuk kontrol centernya sudah transparan seperti ini ya ngikut tema dan untuk yang lainnya icon nya pun juga ngikut tema terserah sih ya kalian mau ambil untuk lockscreen nya saja untuk kontrol centernya atau kalian ambil semuanya temanya terserah saja atau mungkin pakai tema yang lain ya intinya kalau kalian pengen menjadikan blur kontrol center di hp xiaomi kalian kalian tinggal aktifkan beberapa tema atau kalian pakai tema yang lain yang intinya yang kalian butuhkan disini cuma lockscreen nya saja ya kalau kalian enggak ingin mengubah temanya tema di hp kalian secara keseluruhan cuma pengen mengaktifkan dan blur nya efek blur di kontrol center saja kalian bisa aktifkan atau centang yang lockscreen saja kemudian klik apply ini contohnya yang UI 12 ini ya UI 12 ini temanya masih tema klasik bawaan kemudian kontrol centernya akan mengikut blur seperti ini dan sekali lagi untuk lockscreen nya wallpaper lockscreen nya mengikut tema oke sekian dulu ya untuk tutorial kali ini untuk pengguna hp xiaomi semua pengguna hp xiaomi yang belum kebagian kontrol center yang transparan masih abu-abu ya di MIUI 12 MIUI 12.5 maupun MIUI 13 bisa pakai tema saja ya kalian download tema di aplikasi tema ada banyak tema silahkan kalian kalau mau coba satu-satu silahkan saja kalian download satu-satu silahkan saja tapi intinya ini sudah saya contohkan ada beberapa tema ya misalkan UI 12 cool aurora dan change ini yang kontrol centernya sudah blur atau transparan oke sekian dulu mudah-mudahan tips kali ini bermanfaat buat kalian semua silahkan like dan share video ini kalau mau bermanfaat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu aktifkan juga notifikasi loncengnya sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.